Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Garis Keras Timnas Tonton sampai habis ya, dan stay tune Intro Pelatih Timnas Indonesia Sinteong optimis Squad Garuda bisa melangkah jauh di Piala Asia 2023 Jordi Ahmad dan kawan-kawan akan menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang ini Masuk dalam grup D, mereka akan bertarung dengan Irak, Vietnam, dan Jepang Sebelum merapat ke Qatar, Indonesia memasang target untuk lolos ke babak 16 besar Misi tersebut tentu tidak mudah dan perjuangan yang ekstra keras untuk melewati tim-tim kuat tersebut Sinteong menjelaskan bahwa timnya akan berusaha memberikan yang terbaik di babak penyisian grup Dia menyadari bahwa hal tersebut tidak akan mudah di Piala Asia nanti Namun, semua pemain sudah berkomitmen untuk tidak membuang kesempatan bisa bertanding di ajang ini Tujuan tim adalah untuk memberikan level yang baik di babak penyisian grup, kata Sinteong Squad Garuda akan melewati jalan terjal untuk lolos ke babak selanjutnya Lawan mereka di babak penyisian grup tidak bisa dipandang sebelah mata Bahkan, Jepang saat ini adalah wakil Asia yang memiliki ranking FIFA tertinggi Irak berada di peringkat 63 ranking FIFA dan Vietnam di posisi 94 Pelatih asal Korea Selatan ini berjanji akan memberikan perlawanan yang sengit bagi lawan mereka di ajang ini Apalagi, lawan-lawan mereka merupakan tim berkualitas dan tidak bisa dipandang remeh Namun, Indonesia akan berusaha keras untuk menunjukkan kualitasnya di Piala Asia nanti Karena berupaya melakukan upaya semaksimal mungkin Meskipun sulitnya tugas yang dihadapi tim dengan pengalaman hebatnya, ujarnya Seperti diketahui, Indonesia butuh waktu hingga 17 tahun untuk bertanding di Piala Asia Terakhir kali, Squad Garuda bertanding di ajang ini adalah pada tahun 2007 Saat itu, mereka lolos dengan satu suan rumah bersama Thailand, Vietnam, dan Malaysia Kali ini, Sinteong dan pasukannya datang lewat babak kualifikasi Dan berusaha untuk tampil maksimal di Piala Asia 2023 Di sisi lain, TK Sinteong bersama pemain muda tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023 Sinteong bertekad membuat Squad Garuda berprestasi di Piala Asia kali ini Meski lebih banyak mengandalkan pemain muda Seperti diketahui, tim nasi Indonesia menjadi salah satu tim yang mengandalkan pemain muda di ajang 4 tahunan ini Bahkan dalam laga yang bakal bergulir di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari itu Tim nasi Indonesia menjadi tim dengan Squad termuda Hal ini karena rata-rata pemain tim nasi Indonesia 22,5 tahun dibandingkan pemain senior Bahkan Sinteong hanya membawa dua pemain dengan usia 30 dan 31 tahun yakni Mark Locke dan Jordi Ahmad Sementara untuk pemain lainnya diperkirakan usia 22 tahun Dan buat pemain termuda di Squad Garuda ini ada Marcelino Ferdinand dan Hoki Jaraga Dua pemain adalah Sinteong ini dipastikan menjadi pemain termuda dengan usia 19 tahun Tim nasi Indonesia memang menjadi tim dengan Squad termuda di Piala Asia 2023 ini Untuk itu, keputusan Sinteong ini mendapatkan banyak sorotan karena lebih memilih banyak mengandalkan pemain muda Padahal, tak sedikit tim yang tampil di ajang 4 tahunan ini lebih memilih pemain berpengalaman Apalagi tim-tim yang dihadapi tim nasi Indonesia pun cukup kuat Bahkan menjadi salah satu andalan di ajang ini Menanggapi hal ini, Sinteong mengungkapkan bahwa ia memang memiliki alasan Tersendiri dengan memutuskan membawa pemain muda di ajang level Asia ini Menurutnya, ini tentu soal regenerasi yang disiapkan untuk sepak bola Indonesia Bahkan dengan mengandalkan pemain muda di Piala Asia 2023 ini, Sinteong memiliki tekad besar Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku ia ingin bisa membawa tim nasi Indonesia meraih prestasi Apalagi dalam ajang ini, tim merah putih memiliki target untuk bisa lolos ke babak 16 besar Tentu saja ini tak akan mudah karena tim nasi Indonesia dalam Piala Asia 2023 ini bergabung dalam grup D Bersama tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam Pakar sepak bola dunia John Dykes memberikan prediksi terkait persaingan di grup D Piala Asia 2023 Di grup tersebut nantinya, tim nasi Indonesia, Jepang, Irak, dan Vietnam Akan memperbutkan tiket ke babak selanjutnya Babak penyisian grup D akan dibuka dengan duel antara Jepang versus Vietnam dan Indonesia Lawan Irak pada 15 Januari nanti Nantinya hanya juara grup, peringkat kedua, dan peringkat ketiga terbaik yang melaju ke babak 16 besar John Dykes menjelaskan bahwa persaingan di grup D jadi salah satu yang paling sengit di Piala Asia kali ini Jepang tentu saja datang sebagai unggulan setelah performa mereka yang cukup ajaib di beberapa lagi terakhir Namun mereka akan mendapatkan pesaing ketat yakni Iran yang berada di grup yang sama Irak pun merupakan juara Piala Teluk atau Golf Cup 2023 Yang satu ini atau grup D adalah grup yang sulit juga, benar-benar sulit Jepang mereka yang terbaik sehingga tidak terlalu sulit bagi mereka Namun setelah itu akan menjadi rumit, Irak sebelumnya pemenang Piala Teluk baru-baru ini Mereka sepikir di atas kertas berada di tempat kedua, kata John Dykes Pikat melalui peringkat ketiga terbaik akan berjalan lebih sengit Tim nasi Indonesia dan Vietnam akan saling sikut demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya Kedua tim ini pun memiliki peluang yang sama mengunci peringkat ketiga grup D Itulah mengapa sulit bagi dua tim lainnya karena Indonesia dan Vietnam sebenarnya adalah tim Asia Tenggara yang layak Pada dasarnya saya pikir mereka berjuang untuk tempat ketiga Tegasnya, Vietnam masih sedikit diunggulkan untuk posisi ketiga Baik Vietnam dan Indonesia, laga melawan Irak akan jadi penentuan nasib mereka Pasalnya, mengalahkan Jepang jadi laga yang cukup sulit meski memiliki peluang untuk mencuri poin di sana Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu atau poin dari pertandingan lawan Irak Mereka bisa membuat peluang ini terbuka lebar, pungkasnya Di sisi lain, hamil empat Piala Asia 2023 rencana Sinteyong berjalan lancar Pemain tim nasi Indonesia senang Persiapan tim nasi Indonesia menyambut Piala Asia 2023 sejauh ini berjalan lancar tanpa gendala Piala Asia 2023 dijadwalkan terlaksana di Qatar pada tanggal 12 Januari 2024 Namun, tim nasi Indonesia baru akan menjalani laga perdana melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2024 Demi menyambut Piala Asia 2023, tim nasi Indonesia telah mulai menjalani tc di Turki sejak tanggal 21 Desember 2023 lalu Tim nasi Indonesia baru akan menjalani laga perdana melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2024 Sinteyong sendiri menilai apa yang terjadi sejauh ini setelah sesuai rencana. Perlu diketahui, Sinteyong fokus untuk meningkatkan fisik pemain selama TC di Turki. Pelatih asal Korea Selatan itu berencana baru akan memberikan latihan taktik ketika di Qatar. Memang selesai TC di Turki dengan baik sesuai rencana saya, dan untuk hari ini kami melakukan pemulihan sekaligus taktikal. Memang latihan sangat ringan, tapi ini langkah pertama yang baik. Berjalan sesuai rencana saya untuk secara keseluruhan, kata Sinteyong. Kabar baik tahinya datang dari Sinteyong. Para pemain tim nasi Indonesia sekarang juga tak memiliki kendala, terlebih ketika menjalani latihan di Qatar. Kabar ini diungkapkan langsung oleh pemain tim nasi Indonesia Jordi Ahmad. Pemain berposisi sebagai back itu menerangkan bahwa semua pemain merasa senang karena mendapatkan fasilitas latihan yang sangat baik. Jadi kondisi kami bagus dan sekarang kami di sini di Doha, Qatar. Lapangan di sini sangat bagus dan fasilitasnya juga top. Jadi semua pemain sangat senang, dan kami pun siap untuk menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi pertandingan atau uji coba terakhir. Saya lihat kami sudah siap, kata Jordi Ahmad.